Seseorang yang datang ke rumah kukuh, ngasih aku anak kukuh, ada orang katanya, eh di situ anak-anak, anak-anaknya banyak, ini lagi kamu mau gak? Allahu alam kuh, aku bilang sama si mertuaku, sama si mertua laki-laki, sama saudaraku Ipar, terus keluarga aku sendiri, adik-adikku sendiri, aku bilang, kalau aku mau adopsi anak ini, mau oleh daerahin, gimana, aku takutnya nanti kalau kebelakangnya itu, nanti dipikirnya tuh, kamu bukan cucuku, kamu bukan anak, aku gak mau gitu kok, ada kejadian kayak gitu, aku bilang gitu sama dia, akhirnya kita buat perjanjian satu keluarga, bertemu kok, oke, terus gitu semuanya, oke, akhirnya si mbaknya tak bawa ke rumah aku, dan kita selalu check up ke dokter itu ya, pakai namaku, pakai namanya suamiku, intinya pakai namaku, keluarga kukuh, nah akhirnya si anakku itu lahir kok, lahir itu bukan mbaknya yang ngerasain sakit, aku yang ngerasain sakitnya luar biasa, nah akhirnya mbaknya sudah melahirkan, aku ya namanya, aku dikasih anak ya kok, ya intinya kalau kamu memang ingin ketemu anak kamu, mau mau ke rumahku, kamu sudah tahu rumahku, dengan tangan kedua aku terbuka, dengan rumah pintuku terbuka, kalau kamu ingin menengok anakmu sendiri, aku bilang gitu, ternyata sampai sekarang, sampai umur tujuh tahun ini gak pernah datang ke rumah, juga gak pernah ngasih kabar, blablabla, dia benar-benar niat ngasihkan anaknya ke aku kok, gitu, nah, di selang anakku, aku titipkan sama mertua, sama saudaraku yang sebelah rumah, aku, 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 intinya ngasih uang setiap bulannya ke mbakku sebelah rumah itu kok, tapi akhirnya ada yang gak suka, dia bilang aku blablabla, aku juga gak terima, aku disini, cuma katanya, bilangnya aku itu, cuma ngasih uang, gitu, taisa ya, apa yang namanya, kalau di Indonesia, taisa itu gimana mbak Yul? Penguasa yang menguasai? Iya, yang menguasai, kamu cuma ngasih uang, dia bilang gitu, nah, terus aku bilang sama suamiku, itu apa namanya, si arsa, eh, si anakku itu, kamu aja yang ngurusin, antar sekolah, kamu aja yang nganterin, jumlah sekolah aja yang nganterin, nah, sepakat gitu, tapi, masalah mulai disitulah timbulnya, suamiku jadi males kerja, gak mau kerja, sedangkan di, di lahan kita, di rumah kita punya, punya apa namanya, mbak Yul, apa, eh, kebun salak, kebun sawit, duren, apa, kebun sawit, duren manggis itu, tapi dia gak pernah mau, eh, ngerjain, tapi dia nyuruh orang, aku kan bilang gini, kalau kamu ada kesempatan, habis, eh, namanya, jemput anak, ngasih makan anak, nah, nanti kan anak udah besar itu kan, dia main sendiri, nanti banyak kan ada di rumah, bukala gitu, kamu, ayolah, gotong royong, gitu, dia cuma maunya, mau uang, aku aja, gak mau, intinya gak mau kita gotong royong, nah, kemarin, ada acara ya, namanya acaranya orang meninggal, oke, bos sawit, aku ikhlas ya, mbak Yul, ya, tapi, dia itu gak mau usaha, ayolah, kita itu orang bukan, kayak, intinya semuanya aku, aku yang biayain keluarganya, gitu, mbak Yul, nah, akhirnya, aku merasa, merasa, tidak dikasih sayangi sekarang, intinya cuma maunya uangku saja, aku bilang gitu, intinya aku gak pernah ngomong gitu sama suamiku, ya, cuma aku merasa itu, dia itu maunya uangku aja, nah, semalam aja dia bilang, aku butuh uang 2 juta, aku bilang, aku gak bisa keluar, aku gak pernah ngisi saldo, aku bilang gitu, kamu bla 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 bla, terus gitu, aku denger anakku nangis, terus aku nyuruh temenku uang itu lho, mbak Yul, sampai tak lempar ke lantai tujuh, sampai nanti bawa aku, minta tolong temenku, suruh mirimin, untung-untung temenku itu baik banget sama aku, uang 2 ribu, 3 ribu itu tak gulung-gulung, tak kasih apa gitu, tak lempar ke bawah, mbak Yul, nah, akhirnya kan aku, anakku bilang, jembrang-jembrang, eh, itu namanya, jembrang-jembrang, eh, eh, lah, terus gitu, anakku bilang maunya mau kolam, katanya mau kolam taruh di rumah, mau melihara ikan, oke, terus aku cari orang yang bisa membuat, membuat kolam itu, mbak Yul, nah, akhirnya, aku dapatlah, disitu timbulah, aku punya rasa, mencintai bujoni orang, mbak Yul, yang dapat perhatian dari orang lain, tapi ya, alhamdulillahnya sekarang itu, ada hikmahnya, mbak Yul, ya, hikmahnya itu gimana, ya, aku suka sama orang, tapi dia itu bukan memeras aku, tapi membuktikan bahwa aku, tanpa si laki-laki, tanpa suamiku itu, aku bisa, sukses, nah, akhirnya aku punya usaha, mbak Yul, aku diem-diem, punya usaha, terus awal, akhirnya aku beli mobil yang buat, setiap harinya itu usaha, kakak, itu apa namanya, eh, dia yang membantu aku, keluarga, eh, keluarga si laki-laki itu yang membantu aku, akhirnya aku bisa berdiri dengan tegak, dan alhamdulillahnya itu, semua uangku yang aku, intinya, kerja kerasku di sini, lima tahun itu, bisa memperkerjakan, yang gak bisa, yang gak ada kerjaan di rumah, biarpun itu nominalnya, tidak, banyak, buat orang yang makan sehari-hari itu, ya, alhamdulillah, biarpun satu harinya cuma 90 ribu, ada yang 120 ribu perharinya, karena kita kerjanya itu borongan, mbak Yul, usaha beton, bangganya aku, aku pesen, buat mbak-mbaknya itu harus punya motivasi, ya, punya mental itu mental beton, aku squat, gitu, gak seindah profilku yang tak panjang aku buat TikTok, buat di Facebook, yang ihihaha, tapi tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi di dalam diri kita sendiri, di dalam lingkungan kita bekerja itu, kita hanya butuh hiburan, butuh curhatan kayak gini, bener sih kata mbak-mbaknya, ada yang nangis-nangis, kayak kemarin, telpon mas Chandra, mbak Yul lihat, lebih parah dari aku, gitu, bis, pulang berani, pulang ngecas-ngecas, ya, pulang, kok, tapi aku boleh pulang, ini aku kok gak dirosok nyaman, mana ya, wos, ya, pulang di jurnal lo, maksudnya kok gak dirosok nyaman, itu gak dirosok cinta, gak dirosok, aku cuma telepon, aku takkan, ya, apa, rasa anakku belah-belah-belah, gitu, kok, ya, jajal, makanya pulang, bener rasanya itu muncul, terus lagian, nikmati kerja kerasnya sampe di Indonesia, gak cuman ngiram-ngirim itu aja, kan, ngunuh, tuh, semelah sih, dinikmati sih, gue, nanti kan, ya, budal, nih, nih, iso gak balik, ya, tambah syukur, iya, masuk, ah, aku, masuk, gue, aku pengennya gitu, gue, pengennya tuh sekalian di sini, terus gitu, pulang, gue, maksudnya gue, gak kerjaringin, nenu, nah, iya, wos, lo, pulang, wos, gak usah balik, ayo, mbak Yuli, kapan pulang ke Malang? besok, berangkat, ah, besok, besok kapan? besok, pokoknya besok, bentar lagi pulang, Agustus, kita mau pulang, kita Agustus mau pulang, dan kita mau bikin paspor ke Malang, bener, yuyo, buatin itu, mbak, mbak Yul, nanti, next time di sana, itu dikasih kambar, nanti itu, tak suruh, buatin, apa namanya, krepik salah, mbak Yul, khas kita di sana, gak mau, aku gak ketemu sampean, ketemu, hujurni sampean, ketemu, duluri sampean, ya, males lah, 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 aku kenal, ketemu sampean lah, karena, ya, oke, Pak, gojek, kok, kok, aneh, kok, sampean di buku, eh, lah, aku, lah, aku, aku kenal, karukono, aku kenalnya sampean, oke, oke, buka, anggel, betul, krepik salah, mo, 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 aku, panganan, aku, minggu, aku, aku, panganan, sampai, ketemu, kuh, gede, iya, aku, aku, mbak Yul, mbak Yul, pira, pira, kurang, pira, 5 dolar, atau 10 dolar, apa, jadi, jadi, gitu loh, mbak, jadi, sekarang itu, diletakkan semuanya, karena, di rumah, udah lama, gak disamperin, kalau, kalau, dari cerita, sampean, aku mengambil, sebuah kesimpulan, ada, bagian, yang, kurang, mendapatkan sesuatu, yang, sampean, punya, ya kan, anaknya, sampean lah, ya bujunnya, sampean lah, ya keluarga, di rumah lah, gak cukup, uang, itu, gak cukup, ya kan, jadi, kalau, sampean, si kaku, si mbak kengkeng, harus, golek duwe, golek duwe, ya, semuanya, akan hancur, itu, garansi ya, buat saya, itu garansi, jadi, ada sesuatu, yang gak terima, gak terima, itu bukan, nuntut, apa enggak, tapi, alah, wongkar, pede, golek duwe, ya us lah, karena, yang diwe duwe, ya us, aku tak mau roti duwe, orang jadi, berpikirnya, seperti itu, mbak, iya kuh, ibu ku, ibu ku dulu, ngerasakan, kan, waktu, aku kecil, aku suka ribut, sama ibu ku, ya, opo-opo, selisek, kuliah, aku mulai, jadi, tapi, anaknya pergi, ya kan, duit dikirimi, kabel, padahal ngirimi duit, woy, rio, mulai horak, aku kok, pengen gini, aku pengen ngunu, wong, wong, aku pengen, karawakmu, kan, enggak mungkin ngomong, ngejake padu, ngejake padu, ngomong kangen, itu, harga diri, iya kuh, mulai horaryo, horaryo, bu, mulai, ke Desember, mulai, bareng karus, Andi, aku ngomong, kan, adikku, oh, iya kuh, Desember, itu, nanti, tak, gurung Desember, Oktober, November, November, itu, masih tak, masih mulai, kan, masih kangen temen, iya, jadi, seperti itu mbak, jadi, iya kuh, lah, keadaan rumah sampe, yang katanya ngomong, kita itu kangen, kamu mau pingin pulang, enggak gini-gini, pingin, makan bareng, keluar bareng, semuanya bareng, kan, kayak gitu kan, enggak ada, mungkin mereka akan ngomong, ngejake padu, pingin golek duit, akhirnya, ya wes, seolah-olah kesannya, duit, eh, duit, 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 karena memang, ngejake padu duit, ngelulu, kalau duit, jadi ini, ya wes, ini duit, dikailuluan, ya wes, ngerti kan, bosong malah, nggak ada yang ngomong, ngelulu itu kan, ngerti kan, ngerti, ngerti, jadi dimanjakan, dengan uang-uang, uang, mindset otaknya, mereka akan jadi, seperti itu, bener kok, bener kok, jadi, enggak bisa, kita, uang itu, sebenarnya, kita yang mengendalikan, jadi, S, S, di, itu, uang itu, tetap kita yang, saya harap, aku, tidik, aku, 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 nggak ada yang, nggak ada yang, di sini punya prinsip, kayak gitu, di Hongkong, akhirnya, mereka, dikendalikan, sama uang, tidak, kurang, 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 aku, di Hongkong, benda duit, mau limang juta, enam juta, ya kok, sisi, sangat, aku tidak butuh duit tapi aku bisa tidak boleh jenis duit ini aku bisa dan aku bisa buktinya sampai saat ini jadi itu yang harus sammen juga pikirkan dimana bahwa selamanya uang itu tidak akan mampu dan bisa memenuhi apa yang kita mau apa yang kita inginkan itu uang kan prinsipnya dibalik aku bisa lapa-lapa buktinya saat ini masih gajah 10 juta misalnya 9 juta merosok puas gak mereka nangoma? pasti tidak pasti tidak karena mereka ngejar karena uang itu semakin dijadikan sesuatu sesuatu kita puja-puja wooo tidak hanya uang itu memuja uang itu seperti contohnya jaman saya kiranya kalau uang itu ada uang kalau ngomong kenyataannya buktinya orang gendeng itu orang kena mati orang gendeng loh kalau kita bicara uang itu kan gendeng gila dia ngomong kalau orang ada duit orang uang berarti membahas antara uang harus duit kalau orang gendeng itu kan tapi kan tidak ada duit iya kalau tidak bahasnya itu kalau tidak ada analogi orang ada duit orang uang atau juga tidak ada analogi kalau orang ada duit itu susah lah kalau ngomong kuyuk-kuyuk kan bedo bedo ceritanya tapi orang kan nulis urep oh babi ya urep ranti duit jadi bukan duit itu untuk hidup bukan tapi hidup itulah yang akan menghasilkan uang diwale konsepnya itu dibalik karena kita hidup makanya kita menghasilkan uang uang itu kita hasilkan jadi seperti itu ya yang pertama masalahnya sampai menang majikan ya sampai harus edan masalahnya sampai nang oma ya memang sampai wayai ngendangi oma bayi-bayi layih-layih duduk santai ngombe kopi kalau anaknya ngejak dulinan ngeternuh anaknya renang ngeternuh anaknya ngejak anaknya ngejak 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 rekreasi ngejak ngejak pegel mbak sampai nyambut gaya terus iku leren disik lah bener-bener bener-bener oh jadi pekso ya dua itu sampai ngeber sampai mode lopo sengenek kesel mana nih boleh duit tapi kok orang rumah iya tapi kok orang rumah itu nggak pernah tanya gimana ya aku ya aku ini mes ayolah mule nggak usah nyambut gawin mes cukup lah ini nggak bisa ngomong gitu sih kok iya iya soalnya sekali lagi di yang sampai ngejak ngejak kan ada yang ngejak nampani duit ya karena di lulu mah karena di lulu jadi lalu karena di hongkong itu bukan karpet mereka tapi karpet sampai ya jarnol yang ada yang karpet di hongkong itu selalu ingin dibutuh pengakuan eh kamu cantik ya eh kamu baik ya aku kok seneng sama kamu ngomong itu aja nih jaluk ane ngonu mbak iya kok dan samen sudah ngerasa nggak ada yang membegitukan sampean kan iya kok bener kok samen butuh itu makanya garangan-garangan barang itu bisa berhasil gara-gara itu karena kelemahan wanita itu kalau disanjung dan dipuja untuk kasih sayang yang diperhatikan iya aku ngerti mbak aku paham perasaan sampean makanya siapa yang bahagiain kalau bukan diri sampean sendiri itu kak iya kan makanya bahagiakan dulu sampeannya jangan mau mikir bahagiakan orang kemeng-kemeng gak sih bener kok jadi semelek kak kok rezeki itu nggak nggak lungo mbak rezeki ada di dalam diri sampean itu sudah banyak mengandung rezeki iya bener kok dilihat di situasi di rumah bagaimana kebun salah kebun turin terus beton dan semuanya oh ya sudah sih tak jajal perai-peraiin angumah rong-rong tahun telung tahun seperti apa kondisinya sampe menikmati hasil juga sampe sampe nanggini moro-moro bisnisnya hajur bisnisnya remuk gak melaku sawai kedol kabe goro-goro ngikutang ini ngutang ini ternyata bukan isi seorang diri mending sampe ngicipi disik mending kerasa betul paham di nikmati ya tenguk-tenuk isu karena tahananitangis juga di majikan langinya masih ditching disitu kemiin cim ABCD di ikim mabang pengkamping apa-apa danau di kuku mabang terus kok ini yang yang jadi pertanyaanku aku harus gimana bu ya terus meloknya dan bisa atau bertahan atau ngeperikato gimana kok ya ini takut aku mulia pulang ya pulang kalau notis itu gimana sih kalau notisku intinya aku satu bulan sebelum keluar dari rumah majikan tau gimana aku iya iya one-one notis aku bulan depan udah mau pulang aku capek oh gitu ya pulang beneran aja ganti majikan ada-ada kan kadang-kadang ganti majikan mulai enggak wis pulang beneran siapin semuanya pulang wis celengannya saman piro 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 aku mulai sik ambil ansik bismillah niat yang sun gitu kali ya iya nenang no pikir karu kangen anaknya karu kangen bujun balik menengah gak unu ilang kabeng kok buju iso ilang bisnis rakaru-karuan bisa mulai disik betar kok betar ya kok ngomong nepingin ngubur meneng Hongkong itu was dalam genggaman sama-sama ini paling use potongan paling 6 bulan marah orang lu yuk bis balik biasane ngusamen wis paham iya Hongkong kaya opus iya iya kan Hongkong tak sehingga profil kok iya makanya nih iso kambalik yuk kambalik tapi siap gak siap yuk yuk lehenti sih mbak kesel mbak iya koh sing rungoknoi lu kesel ngomongnya sing lakoni coba tapi saya saya gak akan merasa saman ngomong saya gak akan mengasihani orang ya kan karena saya saya tidak suka dikasihani saya jadi manusia itu paling gak suka kalau dikasihani makanya saya bukan tidak mengasihani orang tapi saya tidak akan memberikan kasihan itu ke orang tapi saya berusaha bahwa bagaimana jelohan urep mu tot sawangan urep mu membukakan pola mikir mereka bahwa hidup itu gak ngene-ngene tok masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan selain hanya memburu-mburu uang bersenang-senang berbahagia makanya kan ini sampai jeloh Facebook gue hari minggu kemarin kan nalarek nyanyi-nyanyi goyang-goyang dan lutan los ya saya ingin membagi kebahagiaan itu dalam berbagai bentuk makanya yang paling gampang membagikan kebahagiaan dalam berbagai bentuk salah satunya dengerin nah karena yang gak bisa-bisa menikmati yang kayak kemarin kan ya sudah saya dengerin apa yang mereka omong kayak misyuni juga dengerin terus ngajak jalan-jalan ke makau bareng-bareng semuanya itu dalam rangka kita mau berbagi kita itu bahagia dan kita berhak untuk bahagia cuman arek-arek kadang-kadang ngeyel majikannya maafan gak iso pray jadi aku juga iso bahagia lah terus piye aku kongon lapo kongon ngedan jungkir walik cempalian ben kalian bahagia juga enggak kayak gitu juga konsepnya iya gitu loh temen-temen itu butuh refresh butuh-butuh penyegaran butuh kehidupan itu enggak ngini-ngini tok urep itu gak mau awa Edewe majikan bayaran Edewe majikan bayaran awa Edewe bobo diomeli majikan bayaran hidup gak sesempit itu enggak jadi tolong jangan dipersempit cara berpikirnya iya jadi seolah-olah kalau kita mau oleh duit banyak ya harus ngadepi bobo harus ngadepi majikan harus nangomah terus gak mentuh-mentuh gak bahagia yuk bongko suwe-suwe modar paham ya aku paham paham aku wongnya wongnya gak oh kasihan ya kamu oh gini aku gak kayak gitu orang ini saya bukan tipe yang seperti tapi ayo kita melek kita sadar kita bangun bahwa kita hidup di dunia hidup di dunia ya berhak bahagia juga bener kalau-kalau omongnya kantoris kan gini seng alei mau fankau fankat hai lo ya lei nah bah mati obok gue mati obok juga jembalian urusanmu penting aku seneng penting aku happy ojo jangan-jangan disiksa pikirannya sampai dengan hal-hal yang gak baik tolong bentarku jadi ini tujuannya saya bikin konten itu supaya orang-orang juga menyadarkan diri kita sendiri masing-masing untuk kita hidup kita hidup juga berbahagia tapi nih terus ngawal orang-orang di duit bisa bahagia ini-ngini ya sorry orang-orang di duit lu teko acaraku yang nyanyi-nyanyi ngunu dijamin orang-orang di duit ya ngakak ngakak paling kok maring aleh mentuh mikir lu ya aku gak di duit paling unang tapi setidaknya dalam dalam sesuatu suasana dan momen tersebut kayak kemarin itu kan misalnya lu ya aku seneng nih kabel bahagia cuma ada yang gelap tidak bahagia ada yang gelap mikir sumpah karpet dewa ya itu kan pilihan bener banget aku gak libur ambil majikan ini-ini aku gak libur emangnya 500 ya ayo pelokan 500 ya jadi akhirnya boring ah bener aku gitu ya menghemat tapi intinya kita tidak menghoisam bener-bener banget itu kalau ada uang kita gak bahagia ya bercuma kok nah ini aku kita kerja soros ini aku duit gak duit-duit gak ngakak bahagia awak lemuh tau gak coba duit itu ya gak tau bujuku kabel aku di WI aku orang ya aku enak tau makanya karo aku jadi gitu loh mbak semen itu terlalu berharga semen-semen KB ya temen-temen yang nonton konten ini semen-semen KB itu manusia yang mulia dan berharga di mata saya loh makanya aku pingin ngejaki omong kalian semua iya kan makanya terlalu tapi dengan bener ku dengan kayak gini ya kita bisa sharing terus gitu ada masukan ada solusi itu kita tuh gimana ku yang intinya pikirnya sumpah omong omong kau sanfu ini kayak gak bisa bernafas kayaknya intinya intinya gimana ya kuya kuya bis kesel banget gitu loh lu leo itu ladang pahala naik katanya Imam Gozali ketika kita menghibur kita bisa menghibur manusia yang lagi berkesusahan dan berkesedihan itu layaknya kita beribadah dengan bahagia itu sih ngomong juga aku quote enak quote 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 kita tapi tak berani Tarmizi tak berani Imam Gozali atau singkat terunggung ini tentang cinta dan bersahabat